Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang bertemu kembali dengan bapak Hari ini kita akan melanjutkan pemajaran kita Nah, anak bapak kelas 3A Tapi sebenarnya bapak akan selalu Menyiapkan anak bapak dulu semuanya Semoga anak bapak pada hari ini Selalu dalam keadaan sel wafiat ya Siap belajar Siap semuanya Oke anak bapak semuanya ya Pada hari ini kita akan melanjutkan Pembelajaran kita matematika Yaitu untuk KD pertama Subtema terakhir Dalam KD sifat-sifat hitung Bilangan cacah Yang pada hari ini kita akan membahas itu Sifat yang keempat atau sifat yang terakhir Yaitu sifat identitas Nah, sebelum kita lihat apa itu Arti dari sifat identitas Sifat identitas artinya Sifat operasi hitung dari suatu bilangan Dari suatu bilangan Yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri Artinya Jika bilangan itu dikali atau ditambah Maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri Oke anak bapak semuanya ya Untuk sifat identitas Ya Berlaku untuk Penjumlahan Penjumlahan Dan Perkalian Ya Jadi sifat identitas itu hanya untuk Penjumlahan dan perkalian Tidak bisa untuk Pengurangan Sekarang kita lihat yang pertama Sifat identitas dalam penjumlahan Unsurnya adalah 0 Unsur identitasnya adalah 0 Ini dia 0 ya Nah, misalnya Dibuat dalam kalimat matematikanya A tambah 0 sama dengan Sama dengan 0 Ditambah A Sama dengan A Ya Jadi A Ditambah 0 Maka hasilnya adalah A Terus sebaliknya 0 Ditambah A Hasilnya adalah A Untuk contoh Dalam matematikanya Disini bapak ambil 3 ditambah 0 Sama dengan 0 Ditambah 3 Hasilnya adalah 3 Itu Untuk penjumlahan Identitas dalam penjumlahan Yang unsurnya adalah 0 Jadi diingat ya Identitas Unsur Untuk identitas dalam penjumlahan Unsur identitasnya adalah 0 Oke anak bapak semuanya ya Sekarang kita lihat Untuk perkalian Yang kedua Identitas dalam perkalian ya Unsurnya adalah 1 Ingat anak bapak semuanya ya Untuk identitas dalam perkalian Unsurnya adalah 1 Misalnya A kali 1 Sama dengan 1 dikali A Itu dia ya Jadi maksudnya A dikali 1 Dia juga akan tetap menjadi Walaupun Dimasukkan ke identitasnya 1 dikali A Tetap A A kali 1 Tetap A Dibalik pun 1 dikali A Tetap A Contoh matematikanya 3 dikali 1 Ya Sama dengan 1 dikali 3 Hasilnya adalah 3 Ingat ya Yang perlu anak bapak Ingat semuanya Identitas itu hanya berlaku Untuk penjumlahan Dan Perkalian Jikalau untuk identitas dalam penjumlahan Ingat Unsurnya adalah 0 Jadi Suatu bilingan itu pasti ditambah dengan 0 Akan menghasilkan bilangan itu Sendiri Sebaliknya untuk perkalian Identitasnya adalah 1 Bilangannya tetap dikali 1 Maka bilangannya tetap menghasilkan Bilangan itu sendiri Itulah yang dikatakan dengan Sifat Identitas Baiklah Demikilah penjelasan materi kita untuk hari ini Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya